Intro Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Waktah dalam video pembelajaran dari Bimbingan Pelajaran Net Oke, kita bertemu lagi Kali ini kita akan membahas Mengenai, masih mengenai ciri khusus Kita melanjutkan materi dari video-video yang sebelumnya Tetap tentang ciri khusus Sebelumnya kita bahas tumbuhan yang hidup di air Tumbuhan yang hidup di daerah kering Kali ini kita akan membahas tumbuhan pemakan serangga Oke, apa saja sih ciri-cirinya? Silahkan disipat saja Tujuan ciri khusus ini umumnya satu Yaitu adaptasi atau menyesuaikan diri Menyesuaikan diri Dengan bengkungan Yang umumnya menyesuaikan diri ini juga bisa ditulis dalam dua hal Yaitu melindungi diri Yang menyesuaikan diri dengan ancaman Misalnya atau melindungi diri dari ancaman Dari ancaman Ini dari ancaman Yang kali ini dengan lingkungan Oke, ini dia tujuan dari ciri khusus makhluk hidupnya Khusus dalam hal ini adalah permukaan pemakan serangga Umumnya tujuannya adalah untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya Oke Ada yang menelindungi diri dari ancaman Tapi umum yang lebih khusus untuk tanaman pemakan serangga Itu untuk mencari makan Dari tanahnya adalah ketahuan Dari nama kategorinya Yaitu tanaman pemakan serangga Dia memakan serangga Kenapa dia memakan serangga? Kenapa enggak mengambil sali-sali makanan dari dalam tanah Kemudian diolah menjadi fontan sintesis Kenapa perlu makanan berupa serangga? Karena menyesuaikan diri dengan lingkungan Umumnya tumbuhan pemakan serangga Ini seperti kandung semar Ada juga tumbuhan Venus namanya Venus flyer truck Itu dia tinggalnya di daerah yang Miskin kandungan nitrogennya Atau kadang-kadang kita bisa sebut Tinggalnya di daerah yang lawa Atau hidupnya di daerah yang lawa-lawa Miskin kandungan nitrogen Maka itu dia perlu Walaupun dia bisa memiliki akar Tapi dia kurang metrisi nitrogennya Karena itu dia perlu mengambil nitrogen dari sumber lain Yaitu serangga Oke itu adalah tujuan dari ceri khusus Yang dalam hal ini adalah Tumbuhan kantong semar Dan tumbuhan Venus Oke sesudah tujuannya Kita lanjut ke ciri-cirinya Yang pertama dari Venus dulu Namanya si Venus Venus Light truck Venus flytruck ini Kalau kita lihat kan Venus Yang penjebak pala Penjebak pala Tapi maksudnya adalah Penjebak serandak Cirinya dia memiliki daun Daunnya tidak seperti daun yang Umum tumbuhan lainnya ya Daunnya ini bisa mengatuk Berengsel Dan daunnya juga berbulu ya Dan ber Atau berbulu halus ya Atau berambut halus Berambut Halus Ini sebagai sensor ya Bila dia tersentuh rambutnya itu Dia akan mengatuk Dan sehingga serangga itu akan terjepit Yang kedua dia memiliki Warna Banyaknya Mencolok ya Mencolok Dan aromanya juga memikat Aroma Atau wangi Yang memikat Jadi ini sebagai satu hal yang Mengencing kedatangan serangga Warna yang mencolok Dan juga aroma Wami-wangi yang memikat Memikat Jadi sesudah datang serangga ini Dan serangga itu akan mendekati Daun itu Daun itu kemudian kan ada rambut-rambut halusnya Apabila tersentuh itu adalah sensor Ya Dia daunnya itu akan segera mengatuk dengan cepat Sehingga serangga itu akan terjebak di antara Terjepit dia di daun itu Nanti akan dicerna oleh tumbuhannya Oke Yang kedua untuk tumbuhan Tumbuhan bintang Tumbuhan kantong semara Kantong semara Sama seperti Tumbuhan Venus Dia juga memiliki perangkap Tapi perangkapnya itu seperti Kantong Bukannya daun ya Daun yang ini Jadi kantong atau kantongnya kadang-kadang berbentuk seperti piala Bukan piala trofi Bukan piala yang berupa Seperti cangkir atau cawan Dan kantong ini itu berisi Airan ya Licin ya Kantong yang licin Dalamnya Kemudian dia juga memiliki nektar Dalam beberapa buku disebut dia itu memiliki madu Tapi madu adalah produk dari lebah Dan lebah itu makanya adalah nektar Nektar ini Nektar ini biasanya memiliki wangi atau nektar yang wangi Dan Atau harum Jadi ini adalah sebagai pemikatnya Pemikat untuk serangga Agar datang mendekati bunga ini Atau mendekati tumbuhan ini Ya Kemudian Sesudah masuk ke dalam kantong Dia itu akan tergelincir karena kantong itu licin Ya Lalu dia mau hingga mungkin tidak bisa gitu ya Kemudian dia memiliki Cairan Pencerna Pencerna Selangga Oke Paling bila itu ciri khusus yang bisa dikumpulkan dari tumbuhan kalangan semar Bahwa tumbuhan kalangan itu memiliki kantong Kantong Atau kadang-kadang kita bisa sebut bentuk seperti piala yang berbentuk seperti cangkir Dia juga memiliki nektar yang wangi dan harum sebagai pemikat Kemudian Apabila sudah ada terang serangga yang tertikat dan terjatuh ke dalam kantong itu Serangga itu akan Lumat oleh seheran pencerna serangga Apa yang akan diambil adalah Umumnya adalah nitrogen yang dimiliki oleh serangga tersebut Oke Itu pelajaran kita kali ini tentang Ciri khusus tumbuhan pemakan serangga Tadi kita sudah bahas pada tumbuhan genus flytrap dan tumbuhan kantong semar Oke Sekian video kali ini Apabila ada sarang, kritik, komentar ataupun ide yang mengenai Apa yang mengenai materi yang boleh dibahas dalam video-video berikutnya Tulis aja di kolom komentar Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini Kasih like juga ya Terus aktifkan notifikasinya supaya tahu apa terbaru dari channel kami Dan share video ini Apabila dirasa video ini bermanfaat bagi kawan-kawan semua Oke Oke sampai jumpa lagi Dadah Sub indo by broth3rmax